Chelsea akan menghadapi Liverpool di final Piala FA 2022 pada hari Sabtu 14 Mei di Stadion Utama Wembley. Sebelumnya, kedua tim juga pernah bertemu di partai final Karabau Cup 2022 akhir bulan Februari lalu. Bermain di stadion yang sama, kedua tim hanya mampu bermain imbang tanpa gol hingga 2 kali babak extra time. Namun akhirnya, Liverpool saat itu berhasil mengunci gelar juara Karabau Cup setelah menang 11-10 melalui drama adu penalti. Melihat performa dread saat ini, tim Aswan Jargon Klopp tengah dalam kondisi yang cukup ideal untuk memenangkan gelar kedua mereka musim ini. Mengandalkan trio Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Luis Dias, Jargon Klopp berharap timnya akan meraih juara tanpa harus melalui babak adu penalti. Sementara itu di sisi lain, The Blues kini sedang dalam misi kebangkitan setelah diterpa berbagai masalah politik. Kebersamaan Chelsea bersama dengan sang pemilik Roman Abramovic akhirnya resmi berakhir. The Blues baru saja mengumumkan pemilik baru setelah taipan asal Rusia itu menyetujui nominal penjualan sebesar 4,2 miliar ponsterling atau sekitar 76,07 triliun rupiah kepada konsorsium yang dipimpin oleh Todd Bohly. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pihak klub pada hari Sabtu 7 Mei 2022 kemarin. Bagi The Blues, Todd Bohly bukanlah nama baru dalam daftar perburuan klub asal London itu. Ia menjadi kandidat kuat dengan total kekayaan mencapai 4,72 miliar ponsterling atau setara dengan 90,7 triliun rupiah. Melihat dari latar belakangnya, Todd Bohly merupakan seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang menjadi ketua sekaligus CEO Eldridge Industries yang memiliki kantor di London, New York, dan Boston. Selain itu, menurut Daily Mail, Bohly merupakan seorang pengusaha, investor, dan juga dermawan Amerika Serikat. Todd Bohly merupakan lulusan College of William & Mary pada tahun 1996 dengan gelar BBA di bidang keuangan. Selain itu, ia juga belajar di London School of Economics dan sempat bekerja di Citibank sebelum terdampar di CS First Boston. Dari situlah, karir Bohly berlanjut menjadi pengusaha. Di tahun 2015, Bohly mendirikan Eldridge Industries, sebuah perusahaan iduk swasta yang berinvestasi di berbagai industri. Melalui Eldridge, ia kemudian berinvestasi di asuransi jiwa, real estate, dan juga teknologi. Todd Bohly dikenal sebagai pria yang menyukai olahraga. Ia memiliki 20% saham klub bisbol terkenal ASLA Dodgers, dan merupakan pemilik Liga Bola Basket Wanita WNBA Los Angeles Park. Bersama Mark Walter, ia juga memiliki 27% saham di franchise NBA Los Angeles Lakers. Kini, Bohly mulai merambah ke Eropa dengan menguasai The Blues Chelsea. Meski memiliki harta yang sangat banyak, Bohly tidak sendirian dalam mengakuisisi juara bertahan Liga Champions musim lalu itu. Bersama para miliarder lainnya seperti Clear Lake Capital, Mark Walter, dan Hans Yorquez, Bohly akhirnya resmi mengakuisisi Chelsea dari tangan Roman Abramovic. Clear Lake Capital sendiri merupakan perusahaan swasta di wilayah California yang akan memiliki mayoritas saham di Chelsea. Dipimpin oleh Jose E. Felicano dan Behdad Ekbali, perusahaan itu memiliki lebih dari 50 miliar ponsterling, atau sekitar 1.518 triliun aset yang dikelola, dan telah memiliki lebih dari 300 target investasi. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun yang bergerak di bidang olahraga, karena portfolio perusahaan mereka berfokus pada industri perangkat lunak dan teknologi, energi, makanan, serta layanan konsumen. Berikutnya ada Mark Walter. Ia merupakan seorang CEO dari Ganggenheim Partners, sebuah perusahaan jasa keuangan swasta yang memiliki kantor pusat di New York dan Chicago. Ganggenheim Partners memiliki lebih dari 200 miliar ponsterling, atau sekitar 4.700 triliun aset yang dikelola. Seperti Bohli, Walter juga merupakan salah satu pemilik dari LA Dodgers. Ia juga merupakan pemilik sebagian saham dari LA Lakers. Di tahun 2012, ia dinobatkan sebagai orang paling berpengaruh kedelapan dalam bisnis olahraga oleh Sport Business Journal. Yang terakhir ada Hans Jorquist, seorang miliarder asal Swiss yang memiliki kekayaan sekitar 4 miliar ponsterling, atau sekitar 71 triliun rupiah. Penghasilan utama dari seorang Hans Jorquist adalah penjualan perangkat medisins bernama John N. Johnson. Selain itu, Wess juga dikenal sebagai salah satu orang paling dermawan di dunia. Ia menggelar The Giving Pledge pada tahun 2013, dan setuju untuk memberikan sebagian besar kekayaannya untuk kampanye tersebut. Ia telah memberikan sumbangan besar untuk melestarikan lingkungan dan ilmiah, dengan aset yayasan amalnya berjumlah hampir 1,6 miliar ponsterling atau setara dengan 28 triliun. Pada tahun 2014, Wess menjanjikan akan memberikan 120 juta USD atau sekitar 1,7 triliun rupiah untuk mempercepat terobosan medis. Setelah resmi menjadi pemilik baru Chelsea, Todd Bohly dikabarkan akan langsung menyusun rencana pembajakan dua pemain RB Leipzig sekaligus, yaitu Christophe Rengkungku dan Yosko Fardiole. Chelsea sendiri sebelumnya pusing tujuh keliling karena mereka tidak bisa membeli pemain baru atau melego pemain yang ada. Selain itu, Todd Bohly juga terlihat duduk di tribun VVIP di Stamford Bridge, yang biasanya diduduki oleh Roman Abramovich. Namun sayangnya, di laga tersebut, Chelsea harus puas ditahan imbang tamunya dengan skor 2-2. Setelah gagal meraih poin penuh di kandang, The Blues langsung bangkit saat bertandang ke elan root markas Leeds United pada Kamis 12 Mei dini hari. Mengandalkan Romelu Lukaku sebagai ujung tombak, dan didukung oleh dua pemain Christian Pulisic dan juga Mason Mount, Chelsea berhasil menang telak 3-0 atas tuan rumah. Dengan tambahan 3 poin, pasukan Thomas Tuhel masih tertahan di peringkat ketiga dengan 70 poin. Sementara itu, mengalahkan Liverpool dan menjadi juara Piala FA 2022, tentu akan menjadi kado yang manis bagi sang pemilik baru Todd Bohly.